Aku seneng banget kita semuanya udah siap-siap tau gak sih Sobat Bucin? Karena baru kali ini kita beneran sampe ke lamaran atau mau ngapain juga gak tau nih. Pokoknya ini adalah step yang luar biasa karena bisa langsung ketemu sama orang tua. Mungkin juga Reza udah surprise-in buat kamu. Iya dong, ayo suruh hari kita cacus gereja. Tapi sebentar sebelumnya ini kamu ngapain sih bawa-bawa begini ya? Buat hadiah calon mertua Akyu yang sudah nungguin Akyu disana. Oh baik banget sih. Kamu gak sabar nih. Ada yang dipasangin, kukas. Ayo bang, makasih. Eh pegangan, pegangan. Bang, puluhin bang. Ayo bang, puluhin bangin. Ayo bang, puluhin bang! Ayo bang? Ayo bang? Ayo bang, puluhin bang. Putri luar biasa dan rasanya. Ayo bang! Ayo bang, puluhin bang! Yeay! Beneng banget! Jubaida, you're the best! You're the best! You're the best! You're the best! I'm coming! no sia-sia perjuangan Jubaida! iya sayang banget ayo disini reja i love you bucin banget iya bu selamat datang iya bu ketemu sama reja hahaha hahaha udah sering ya iya bentar iya bentar iya bentar reja reja ini siapa reja 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 ini siapa reja ini temen lama aku bu namanya jube sama istrinya dia aku cari istrinya aku cari istrinya jube enggak enggak denger denger semuanya ya kak jessica kak risa iya iya jube dengerin hari ini aku bakalan kenalin kamu dan seseorang siapa kan ini udah semuanya udah disini ada seseorang ada lagi spesial di saya di ha suome website podcast es yang Ini aku mau ngomong, kamu siapa? Ini calon aku, Jubay. Kamu gimana sih? Aku kan pengen ini sama kamu. Kamu pengen penjelasan tentang hubungan kita. Jubay dah udah beliin TV sama aku. Sama kipas angin. Tapi gimana, Kak? Kan hari ini aku mau jelasin semuanya tentang hubungan kita. Jubay, denger. Hari ini mau lamaran aku. Tiga hari lagi aku makan resepsi. Mbak, mbak, lepasin mbak. Mbak, lepasin mbak. Ini calon suami aku. Ini calon suami aku, mbak. Jubay, kamu denger ya. Hari ini hari lamaran aku. Kalau kamu mau lihat hari lamaran aku hari ini, kamu di sini jangan buat kekacauan. Kalau kamu gak mau lihat lamaran aku hari ini, kamu gak apa-apa. Kamu bisa temukan gue, mbak. Maaf ya, mbak. Jangan tegang. Sama jarang. Sama jarang. Sama jarang. Aku udah kayak ABG belum? Jubay, gak kayak gini juga ABG. Jubay. Mas, mas, mas. Aku cantik gak? Memang pacar aku sekarang ABG. Tapi gak kayak gini juga. Ini Enja. Ada abu. Ini Enja. Ini Enja. The morning light. We'll be warm again. Beda! Jubay, Beda. Nuda, jangan sama orang ku. Aku doang. Udah beliin ini. Aku... Aku minta... Minta sama orang tua aku. Biarin ini, bikin ini semut. Ya Allah! Oh, ibu untuk beli aku. Wuhuu... Kenalin Kak, ini di calon saya Jumpe, tapi kan kita juga ada batasnya kalau misalnya kita tetap mau berusaha kalau dia masih single ya mungkin aja tapi kan dengan kejadian ini kamu udah ngeliat sendiri Bahwa si Reza, mantan pacar kamu, memang udah memilih orang lain. Aku juga pernah kok ada di posisi itu. Iya, tapi aku, aku berdua banget aku semuanya kayak gini. Jube? Iya kak. Gimana lagi? Iya gak sih? Iya, aku sedih kak. Cowoknya udah milih si Reza tuh udah milih cewek itu. Iya, tapi gimana? Aku kecinta sama dia. Iya, sabar. Oke sobat bucin dimanapun berada, Richard kita juga bersedih bahwa ternyata kali ini sobat bucin kita gak berhasil untuk kembali lagi menemukan cintanya, mendapatkan cintanya, tapi jangan khawatir mungkin emang ini udah takdirnya, udah jalannya. Tapi buat kalian dimanapun kalian berada, tetep doain Jubaeda ya, supaya Jubaeda bisa diberikan kelancaran dalam mencari jodohnya nanti yang baru, yang lebih baik, yang lebih bahagia, yang lebih cocok buat dirinya. Memang bener ya, berarti Jedar ya, manusia itu merencanakan Tuhan yang menentukan. 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 Tuhan yang menentukan.